Nah, coba anak-anak perhatikan ya, ini bisa digunakan untuk memudahkan mengingat jumlah hari-hari di dalam setiap bulannya. Nah, coba anak-anak perhatikan ya, ini bisa digunakan untuk memudahkan mengingat jumlah hari-hari di dalam setiap bulannya. Kita lihat kepakan tangan, ini di atas kumuh tangan ya, ada tonjolan, ada lekukan ke bawah, ini menonjol, ini nekuk lagi, ini nonjol lagi, ini nekuk lagi, dan yang terakhir ini nonjol. Kita lihat dari tonjolan yang di atas telunjuk, ini jadikan patokan untuk bulan Januari. Ini Januari, ini Februari, yang lekuk, yang nonjol lagi untuk Maret, yang lekuk April, yang nonjol Mei, yang lekuk Juni, yang nonjol Juli. Kita memulai dari sini ya, yang tonjolannya ada di atas telunjuk. Ini mulai dari bulan Januari, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Untuk Agustus, kembali lagi ke atas telunjuk. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yang dijadikan patokan, kalau yang menonjol, itu berarti 31 setiap yang menonjol. Kalau yang setiap lekuk, itu hitungannya 30 hari, kecuali Februari, 28 atau 29 hari. Coba kalian praktekan ya. Insya Allah, ini akan mempermudah untuk mengingat jumlah-jumlah hari di dalam setiap bulan. Selamat mencoba ya.